Praktek ilegal sebuah klinik kecantikan di Cilacap, Jawa Tengah berhasil diungkap polisi. Dengan berkedok sebagai salon, klinik itu melakukan praktek perawatan kecantikan dan menggunakan kosmetik ilegal. Tak hanya itu, salon tersebut juga melayani praktek yang harusnya dilakukan para ahli kesehatan atau dokter spesialis, seperti memberikan suntikan atau resep obat-obatan kepada para pelanggan. Pemilik dan asistennya turut diamanikan petugas. Keduanya telah melakukan praktek ilegal itu selama 3 tahun, meskipun memiliki basic di bidang tersebut. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan dari sejumlah konsumen. Pelapor mengalami kelainan pada bagian kulit serta tubuhnya selain menjalani perawatan kecantikan di salon ini. Ini laporan dari masyarakat yang mengalami akibat daripada praktek yang mereka lakukan. Dari praktek kecantikan yang dilaparkan pelaku dan semuanya dua-duanya tidak memiliki izin praktek. Baik itu dari kedokteran ataupun dari jenis kesehatan. Polisi menyita kosmetik ilegal berbagai merek, jarum sutik serta sejumlah peralatan kesehatan lainnya. Seluruh kosmetik diperoleh tersangka dengan membeli secara online. Hanya itu, para tersangka mengoplas kosmetik ilegal tanpa melalui resep dokter. Keduanya pun dicerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.